Bisa bicara dengan Pak Michael Angelo Mali? Ya, siap, saya sendiri. Oke, Pak Michael. Apa kabar, Pak Michael? Khabar baik. Ini, Pak Michael. Pak Michael kan ketua tim suksesnya paket Don Marianus ya, Pak Michael? Ya, ketua sahabat Don Marianus. Oh, sahabat ya? Ya. Itu, kalau boleh beri gambarnya itu bagaimana itu, apa itu, sahabat Don Marianus itu? Ya, sebelum ada partai politik yang mengusung secara resmi Pak Dr. dan Pak Marianus, kami sekelompok anak muda yang masih melihat butuh atau masih membutuhkan pemimpin Nagi Kio masa depan. Kami bergerak untuk berkumpul, kemudian kami menamakan diri sahabat Don Marianus yang memayungi kelompok akar rumput dan kelompok-kelompok lain yang kemudian masih bersepakat untuk mempertahankan dan melanjutkan Pak Dr. dan Pak Marianus untuk memimpin Nagi Kio 5 tahun ke depan. Oke, Pak Michael, saya lumayan jauh ya dari Jawa Barat, tapi saya kan juga memantau tentu lewat medsos begitu. Kok, apa ya, kalau saya bandingkan situasi atau apa ya, perkembangan politik menjelang pilkade di Nagi Kio ini, kok agak adem ayam aja ya, kurang terlalu heboh ya, kalau saya lihat banding dengan ketanggada, lalu ini, segitu pun, sika, ada apa dengan Nagi Kio? Kilihatin kok adem ayam aja nih, Pak Michael. Ya, sesungguhnya kondisivitas dalam proses politik juga tergantung tim-tim yang ada di dalam itu. Buat paket JS yang hari ini digalangi oleh Pak Kris II dari partai politik, yang diusung enam partai politik. Terkesan adem, ya, tetapi bagi kita, memang politik itu atau pilkade ini sebagai pesta rakyat, pesta demokrasi, di mana rakyat terlibat, tetapi kan tidak harus singar-bingar kan? Ya. Buat kita hari ini karena paket yang kita usung adalah paket incoming, ya, kita tidak perlu terlalu terkesan, apa namanya, menampilkan cara berpolitik yang membuat masyarakat itu, oh, ada apa nih yang politikan, tidak kan? Tugas kita hari ini adalah hanya mau memastikan kepada masyarakat, Pak Dokter dan Pak Moranus masih layak. Untuk pemimpin naik ke-5 tahun ke depan. Di mata Pak Michael? Sehingga yang kita lakukan, ya. Oke, terus Pak Michael, terus. Sehingga yang kita lakukan hari ini, hari ini kita minta Pak Dokter dan Pak Moranus, dan kami semua yang berada dalam tim Sabadon, hari ini kita bertemu masyarakat saja, bertemu masyarakat yang sekelompok, dengan jumlah yang tidak begitu banyak, sel-sel-sel kecil yang kita bangun, meyakinkan mereka bahwa hari ini belum ada figur yang melebih dari Pak Dokter dan Pak Moranus, terkait dengan bagaimana meletakkan fondasi transformasi menuju naik ke-5 tahun 2015. Jadi tidak harus terkesan heboh, tidak perlu kan mestinya. Karena kita sadar betul, Pak Dokter dan Pak Moranus, di tengah situasi COVID sekalipun, mereka tampil begitu baik, bagaimana mereka menunjukkan soal keberpihakan kepada masyarakat kecil itu. Ya hari ini kita ketemu kelompok-kelompok kecil, masyarakat kecil, ketanian, layan, kita ketemu saja. Menyampaikan bahwa Pak Dokter dan Pak Moranus masih mau maju dan masih layan, sampai hari ini. Oke, oke, oke. Lalu boleh saya ingin tahu dari Pak Michael sebagai ketua Sabadon ya? Ya. Dalam konsep ini ya, tim sukses juga kan begitu atau? Iya, boleh tim pemenangkan. Karena itu kan lumayan ya, kalau di Ngadal itu kan mungkin seru, karena hanya 2 paslon ya. Ada 2 paslon, artinya mereka akan head-to-head begini gitu. Sementara Nagak-Kiol lumayan ramai ya, karena ada 4 paslon. Ada 4 paslon. Inde demikian, mungkin Sika juga demikian. Nah, jadi, gimana? Apakah Pak Michael dengan 4 paslon ini, paket GS ini merasa terancam atau bagaimana? Kira-kira kalau Pak Masya boleh kasih kita. Gambaran dengan hadirnya 3 paket yang lain yang, kalau saya lihat sih, juga ancaman seriusnya buat paket GS kan gitu ya Pak Michael. Ya, memang mungkin sangat subjektif. Karena saya berada dalam paket GS, bicara tentang paket GS. Hari ini kan masih tetap meyakini bahwa masyarakat kecil, khususnya akar rumput, masih berpihak betul pada Pak Dokter dan Pak Meranus. Karena keterlibatan mereka dalam proses 5 tahun yang lalu. Bagaimana mereka hadir bersama masyarakat, turun ke sawah, turun ke bagan, turun ke tambak garam, masuk ke tempat penenun, saya kira buat kami sampai detik ini, hanya perlu menyampaikan kepada masyarakat, Pak Dokter dan Pak Meranus masih mau maju. Sehingga soal optimisme kami sebagai tim pemenangan, hari ini masih sangat optimis. Karena apa? Jumlah pemilih hari ini di Nagikeo khususnya, masih didominasi oleh kelompok-kelompok ini. Walaupun terkesan di beberapa media sosial, ataupun di publik secara keseluruhan, ada kebencian, ada ketidaksyukan, dan seterusnya. Nah, ataupun narasi-narasi lain, saya kira itu biasa dalam dunia politik. Dan ini kami melihat hanya pada elit-elit itu saja. Oke. Begitu. Jadi Anda masih tetap yakin ya? Masih. Masih akan terpilih lagi untuk elit kedua. Ya, masih. Kalau terus terang, saya sebagai pribadi ini kan, begini Pak Michael, saya sebagai pribadi, mungkin bicara soal logika politik sedikit atau apa ya, kalau bicara soal kemungkinan probabilitas, bukan apa-apa ya. Saya sih tidak melihat tiga paket yang lain ini ikut dalam berkontestasi di Nagikeo bersama dengan incumbent. Saya pikir mereka tidak harus kedaraan beramai. Menurut saya, mereka tidak harus kedaraan beramai. Tapi, bisa jadi mereka melihat justru karena ada peluang. Makanya, mereka mencalonkan diri. Karena justru mereka melihat ada peluang. Itu artinya mungkin, ya incumbent kelihatan mungkin. Popularitasnya mungkin yang sudah sedikit ini ya. Sudah menjadi perhatian. Baik buat pasun-pasun yang lain. Mereka melihat, nah ini saatnya momentum untuk kita bisa ikut dan jadi mereka percaya diri, kita bisa menang. Tahun ini. Iya, itu framing saja. Terbukti begini, saya perusahaan mereka. Di waktu-waktu, di mana para pasangan calon atau bakal pasangan calon saat itu, mencari partai sebagai pengusung, ada partai yang tanpa kita mendaftar, tanpa ada negosiasi dan segala macam, kemudian mau mengusung Pak Dokter dan Pak Meranus untuk menjadi kandidat. Saya kira ini bukan satu-satunya tanpa alasan. Tentunya, partai politik hari ini juga tahu. Yang juga menjadi bagian dari elit tadi, melihat ini ada sebuah peluang juga. Oh ternyata Don Meranus masih diterima oleh masyarakat. Nah, itu partai Perino dan partai Golkar. Tanpa didaftar. Kemudian mereka memberikan sebuah rekomendasi untuk sebagai partai pengusung. Nah, bagi kami, ini sebuah peraturan yang baik bahwa oh ternyata, yang tadi saya sampilkan hanya kelompok masyarakat akar rumput atau masyarakat kecil saja yang masih menginginkan Pak Dokter dan Masyarakat, ternyata juga ada kelompok elit. Sehingga ini disampilkan tadi bahwa ada sebagian elit itu masih menganggap ini sebagai sebuah peluang untuk mereka merebut kekuasaan dari Pak Dokter dan Pak Meranus untuk lima tahun ke depan. Ya, saya kira salah-salah saja. Dan bagi kami, kami masih meyakini ini bahwa ini sebuah peluang yang harus kita pertahankan. Lalu mungkin, satu lagi ya Pak Michael, walaupun menurut kami yang jauh kelihatan situasinya masih adem-ayem, di negara politik, di negara kecil, jalan-jalan kecil. Apa sih, sahabat Don, atau paket Jess, ada piece saat ini ya, mungkin di saat saat terakhir ini, jelang debat besok misalnya, atau jelang nanti November nanti. apa sih yang kira-kira menjadi tantangan buat paket Jess ya? Apakah mungkin ada narasi-narasi tadi yang Pak Michael sudah singgung mungkin, hoax atau apa macam itu, mungkin bisa lebih diberi perjelasan gambaran untuk incumbent. Bagaimanapun, itu tentang untuk incumbent. Betul, ya. Saya kira, semua orang yang bergabung dalam sahabat Don, ataupun partai polisi, menyadari Bapak, risiko bergabung pada, paket yang pernah menjabat, atau incumbent, itu adalah, orang dengan mudah menyerang. Dan terbukti pada, ruang-ruang kampanye hari ini, ada sebagian, menaraftikan, ya, informasi-informasi yang buruk, misalkan. Yang sesungguhnya, kalau kita sandingkan dengan, sebuah pembuktian, misalkan, ternyata itu tidak terbukti. Nah, repotnya kita hari ini, menjadi tantangan tersebut adalah, masyarakat kita, sangat mudah, dikecohkan dengan informasi-informasi, yang siap tolak, setelah. Itu tantangan kita. Sehingga, seperti saya sampaikan tadi, bahwa, tugas kita hari ini adalah, terus mengunjungi masyarakat kecil, terutama, untuk membantai, isu-isu miring itu. Itu tugas kita. Kalau begitu, kira-kira, momentum, debat besok ini, debat perdana, kira-kira itu akan digunakan secara baik, oleh Don Bayanus. Persis, persis. Saya kira besok ada, apa namanya, seruang debat itu adalah, ruang di mana, setiap pasangan calon, menyatakan visi-visinya, kemudian, kemudian ada, bagaimana, masing-masing paslon, mau menunjukkan, langkah-langkah konkret, apa dalam, proses pembangunan, lima tahun ke depan, di masa jabatannya nanti. Dan ini, menurut saya baik, saya baik, masing-masing paslon, juga akan, membuktikan itu, dalam ruang, ruang debat itu nanti. Dan bagi kita, sesungguhnya, ini momentum yang paling tepat, untuk meyakinkan lagi, kepada masyarakat, bahwa, biarkan masyarakat, akan mulai, dari, kandidat-kandidat yang ada, mana, pemimpin yang benar-benar, akan, menunjukkan, keberpihakannya itu, kepada masyarakat. Mana yang sekedar, mungkin saja, saya menggunakan diksi ini, saya berani menyatakan itu. Ya, melihat peluang tadi, yang saya sampaikan di awal tadi, atau disamping, kita diskusikan di awal tadi, bahwa, oh, karena narasi, narasi buruk, kemudian, ini jadikan sebuah peluang, untuk, merebut kekuasaan ini. Nah, ini besok, akan ditunjukkan, kepada kita, mulai dari, kualitas pemimpin, niat, dan, ketulusan, dari seorang pemimpin, akan terlihat, akan tergambar, pada ruang debat itu. Karena, semua orang bisa melihat, mulai dari, guys itu, ungkapan-ungkapan, akan muncul besok. Itu, menurut saya penting, untuk semua orang, bisa melihat, dan mengikuti proses, dalam ruang debat itu. Oke. Oke, terima kasih banyak ya, Pak Makayla. Sudah. Ya, siap, terima kasih juga. Bagaimana Pak KJS, akan, berkontestasi besok, di debat, perdana besok ya, Pak Makayla.